Apa itu Tauhid? Tauhid adalah mengisahkan Allah SWT dengan tiga macam Tauhid. Mengisahkan Allah SWT pada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma'u Sifat. Tauhid Rububiyah adalah mengisahkan Allah SWT dengan Tauhid. Mengisahkan Allah SWT mengisahkan Allah SWT dengan penciptaan dan juga Allah SWT satu-satunya yang menciptakan dan juga memberi rezeki. Yang kedua adalah Tauhid Al-Uluhiyah, artinya mengisahkan Allah SWT di dalam beribadah. Karena Allah SWT tidak akan rido jika ada di antara hambanya yang menyekutkan Allah SWT di dalam beribadah. Yang ketiga adalah Tauhid Asma'u Sifat. Yaitu mengisahkan Allah SWT dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Caranya adalah dengan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan oleh Rasulnya SAW. Dan juga menafikan, meniadakan apa yang telah didafikan oleh Allah SWT dan dinafikan oleh Rasulnya SAW. Menusihkan Allah SWT dari menyamakannya dengan makhluknya. Kita katakan, kita beriman. Kita juga percaya dan juga kita berserah diri kepada Allah SWT. Terus kemudian kita tidak bertanya bagaimana. Nah.